Halo selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara pencetakan label pada aplikasi order Clodio pertama kita buka dulu aplikasi Clodio yang sudah terinstal di handphone kita tunggu loading beberapa saat kecepatannya tergantung dari koneksi internet kita yang tidak pakai nah muncul pertama dashboard langsung saja saya tidak membahas tentang detail dashboard untuk video berikutnya yang mungkin akan kita bahas setelah itu kita klik tanda strip kiri tiga paling tujuh kita klik penjualan Hai tertunggu di menu order setelah itu ada kontak di atas belum dibayar berarti transaksi kita yang sudah dikirim tapi belum dibayar kita belum diproses berarti kita sudah order di Clodio tapi belum di backing belum di cetak label pengiriman dan belum di pickup request sehingga si pihak kalau saya memakai si cepat pengiriman sehingga pihak si cepat atau SAP kurif tidak bisa melakukan tidak dapat info tidak dapat berkonfirmasi mengenai mengirim apa pick up nah siap dikirim berarti posisinya adalah paket sudah siap untuk dikirim sudah di pickup request sudah di packing dan sudah dilakukan pencetakan label nah karena tutorial kali ini kita membahas mengenai pencetakan label pengiriman maka kita klik belum dikirim belum diproses dari ini kita klik sebelah kanan ada titik tiga ada menu banyak kalau kita mau pick up request kita tinggal untuk pick up request saja secara otomatis Clodio akan terkonek dengan secepat untuk memberikan informasi bahwa disini di Clodio aplikasi ini di OS topo ini ada permintaan request tapi sebelum melakukan pick up request kita lakukan cetak label dulu kita label semua kita cetaknya biar full tertampil di pencetakan label kita tunggu nah maka yang kita lakukan klik tadi cetakan muncul apa muncul shipping download shipping label boleh di kita klik aja yang tadi yang terakhir nah kita buka dengan penampilan PDF bisa drive penampil bps-office tergantung aplikasi video yang ada di handphone kita saya bisa pakai drive penampil nah dia penampilannya lebih bagus mana muncul ini sebenarnya print si Clodio itu mencetak secara default adalah kertas A4 jadi kita ketika handphone kita terkonek dengan printer A4 maka tinggal langsung kita bisa cetak sudah keluar tapi saya tidak memakai ini karena pertama ribet dan tidak sesuai kebutuhan saya butuh label dengan memanfaatkan printer Bluetooth kecil yang sebenarnya dia bukan printer pencetakan level tapi dia printer struk tapi saya memanfaatkan saya modif sehingga bisa kepakai untuk cetak label pengiriman karena kita harus mengakali menyesuaikan dengan fitur ataupun apa pengaturan di printer thermal kecil itu yang 58 mm atau 2 inch nanti di video berikutnya akan saya share nah setelah kita muncul tampilan dari apa kertas label shipping yang ingin kita print kita putar supaya tampil full karena kita mau capture setelah itu kita capture sorry saya ulang kita capture kita bagikan ke sebagai info ke pembeli bisa langsung kita bagi WA ke pembeli karena sebagai tutorial saya kirim ke salah satu WA saya sendiri nah posisinya ini adalah potret supaya nanti kita capilin secara ke bawah memanjang kita harus putar nah terus kita crop seperti ini kita crop sesuai dengan kita crop ke bawah juga biar lebih menarik habis itu selesai itu kita bagikan kita kirim ke orang beli pembeli yang telah order secara otomatis di pembeli akan mendapatkan info level shipping yang sudah meliputi semua info tadi dari penerima dari nomor resi nomor order pun item yang dibeli parcode scanner karena ini pencetakan lewat printer thermal jadi sumnya barcode ini tidak berfungsi tapi kalau cetak taraf printer default seperti yang saya bilang tadi di kertas A4 dengan mesin pencetak bukan capture kalau ini kan hasil capture jadi bukan hasil dari yang pertama tadi asli habis itu kita bisa langsung print out ke printer thermal dengan klik bagikan pilih ke printer thermal yang terinstall di handphone kita dan terkonek secara dengan Bluetooth dengan printer yang kita punya nah muncul print bagikan ke printer yang mengaptur ini mengaptur ini adalah printer rawbt yang saya install ke aplikasi handphone saya yang konek dengan printer Bluetooth saya saya klik secara otomatis si data print out ini akan terkonek ke Bluetooth masuk ke printer dan muncul print out di printer Bluetooth tersebut cukup sederhana kan demikian tutorial cara printer printer order Clodio dengan menggunakan printer Bluetooth thermal di order Clodio saya sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh